Sampai Kiai mengatakan, saya sudah berulang kali menerangkan apakah Anda tidak mencatat? Apakah pengacara segitu banyak enggak mencatat? Hakim juga menegur, kalau enggak ada pertanyaan Anda yang baik-baik, yang lain, apakah bisa diberikan kepada pengacara yang lain untuk bertanya? Ini kan tidak, dia sudah enggak ada pertanyaan, sudah habis pertanyaan, sudah diingatkan Hakim, terus menanya. Kan mestinya kan didelegasi kepada yang lain, kan begitu. Nah ini kan pangkat profesional, pengacara bertanya seperti ini, mengulang-ulang, kan begitu loh. Jadi saya kira ini sudah tidak pada tempatnya. Kalau memang dia serius, sebagai pengacara tentu mencatat hal-hal yang sudah dipertanyakan oleh rekan. Kolehannya tentu enggak usah diulang, kan begitu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Jadi peradilan ini sesungguhnya ini harus diberbaikilah, jangan sampai kalau seperti ini jadinya, tidak ada satu pun saya jamin yang mau menjadi saksi dari publik ini sebagai saksi pidana. Dan harusnya ada LPSK juga memberikan pendampingan kepada saksi. Saya kira itu, terima kasih. Saya Iksan Abdullah, Ketua Komisi Hukum, MUI. Waalaikumsalam Pak Isan, mungkin dapat kita sejenak mengulas terkait dengan jalannya persidangan pada pagi ini hingga sore. Itu kurang lebih sudah 7 jam berlangsung dengan pemeriksaan Bapak Kayi Haji Maruf Amin, selaku Ketua MUI. Tanggapannya terkait jalannya persidangan karena memang tadi saksi sendiri mengklarifikasi terkait dengan proses fatwa yang disampaikan atau dikeluarkan dari MUI bahwa tindakan atau orasi yang disampaikan oleh Bapak Ahok di Pulau Seribu ini mengandung unsur penodaan agama. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Baik, terima kasih. Kami sampaikan sebelumnya bahwa Kayi Haji Maruf Amin hari ini hadir dalam persidangan sebagai saksi. Dan sebagai warga negara yang baik, beliau tentu hadir memenuhi undangan pengajaran dan kejaksaan. Dan sebagaimana kita lihat tadi sebenarnya kami agak mengkritisi persidangan ini. Kenapa persidangan dibiarkan berlarut sampai pemeriksaan saksi itu sampai 7 jam. Nah, kalau kita lihat dengan kondisi fisik Kayi Maruf Amin yang memang sudah 73 tahun, semestinya jaksa dan hakim menyadari itu. Menanyakan apakah saudara saksi meneruskan memberikan kesaksiannya atau sudah cukup. Kan begitu. Jangan hanya dari pihak jaksa dan pengacara saja yang ditanyakan. Ya, bayangkan kalau misalnya di dalam persidangan itu ada 40 pengacara dan 40 pengacara semua bertanya. Barangkali sampai isang apakah dibiarkan. Nah, semestinya ada satu penilaian dari majelis hakim dan jaksa untuk bisa berkompromi apakah terhadap kesaksian beliau diteruskan atau dihentikan. Tapi kan ini dibiarkan sampai kami akhirnya memprotes jaksa untuk tidak meneruskan proses pemberian kesaksian. Nah, ini saya kira hal-hal seperti ini penting. Ya, dan memang dari pendapat keagamaan MUI sudah cukup jelas, clear. Saya kira tidak usah ditafsirkan bahwa pendapat keagamaan MUI yang disampaikan pada tanggal 11 Oktober itu adalah sangat jelas bahwa Ahok dianggap telah melakukan penodaan agama dan penodaan penghinaan terhadap ulama. Dan sebagai bentuk perumatan umat atau himayatul umah, MUI tidak masuk ke wilayah penghukuman apalagi menjaga, mengamankan dan sebagainya. Tetapi menyerahkan sebagai negara hukum, sangat pasti kami paham bahwa hal itu adalah domen daripada penegak hukum, kepolisian, aparatur negara. Ya, silakan diproses kalau memang terbukti, ya jalankan hukumnya seadil-adilnya. Kalau memang tidak terbukti, ya seperti apa? Jangan kemudian MUI juga disuruh membuktikan. Dan kami hajar di sini, itu kan Kiai Ma'ruf adalah datang hajar sebagai saksi untuk membantu mengungkap kebenaran fakta. Itu yang harusnya dilakukan oleh jaksa dan pengacara. Tetapi apa yang terjadi, penasehat hukum Ahok menanyakan hal-hal yang sifatnya kurang relevan lah. Dengan hal-hal yang kapasitas saksi sebagai ketua MUI yang dihadirkan oleh jaksa. Itu mungkin bisa dijelaskan kurang relevan dalam hal apa ini Pak? Karena memang tadi sempat dimintai klarifikasi terkait dengan proses adanya fatwa kan ya. Di situ dibentuk empat komisi, terdiri dari komisi fatwa, lalu komisi perundang-undangan, kajian, dan juga dari Kominfo. Lalu di situ juga apakah telah memenuhi unsur quorum atau bagaimana mungkin bisa diperjelas Pak? Saya kira soal pendapat keagamaan ini sudah sangat jelas. Bahwa itu diambil keputusan dengan sangat memenuhi quorum ya. Karena di majelis ulama itu tidak mengenal quorum sebenarnya kalau pengen tahu semuanya. Majelis ulama itu adalah representasi dari ulama. Nah, jadi kalau representasi sudah hadir, apakah mereka tahu jumlah quorumnya berapa? Kan tidak tahu mereka. Representasi ulama hadir, kemudian komisi-komisi yang dilibatkan di sana ada komisi hukum. Kami hadir di sana, kemudian komisi fatwa hadir di sana, kemudian komisi pengkajian hadir di sana, dan komisi infokom ada di sana, dan semua representasi keagamaan mereka hadir di sana. Nah, itu diambil keputusan berdasarkan kajian-kajian yang tadi diawali dengan komisi pengkajian, komisi hukum, komisi fatwa, kemudian komisi kominfo. Nah, setelah dikaji, resume akhir, barulah dibacakan dalam rapat harian. Nah, itu pengurus harian. Dan itu quorum, mereka tidak paham, bukan quorum yang dianud oleh MUI, tetapi representasi kehadiran ulama di sana, plus komisi-komisi yang diundang, yaitu tadi, empat komisi tadi. Karena membidangi persoalan ini empat komisi, bukan semua komisi dilibatkan di sana. Nah, itu yang saya kira harus dipahami. Kemudian, bagaimana sikap pendapat keagamaannya sudah final, given bahwa memang Ahok, menurut MUI, telah melakukan penodaan terhadap agama, dan melakukan penodaan terhadap ulama. Nah, itu saya kira. Dan itu berlaku untuk siapa ya? Agar pendapat keagamaan ini diberikan, ya, agar masyarakat paham kedudukan posisi itu, sehingga tidak mengambilkan langkah-langkah, atau main hakim sendiri, dan sebagainya. Ini kanalisasi sebenarnya. Bentuk perwujudan MUI itu menghindari, jangan sampai terjadi hal-hal yang gesekan antara umat beragama, dan sebagainya. Pak Isha, lalu kita sedikit mengulas ke belakang pada bulan Oktober itu, pada tanggal 11, kalau tidak salah memang fatwa MUI telah dikeluarkan terkait sikap keagamaan. Namun, pada tanggal 9 Oktobernya itu ada sikap juga dari MUI DKI Jakarta tentang teguran untuk Basuki Cahaya Purnama terkait dengan pidato yang disampaikan di kebulan 1000. Di situ ada perbedaan bahwa DKI mengatakan bahwa itu teguran, lalu dua hari baru ada sikap keagamaan yang menyatakan fatwa itu merupakan penodaan agama. Lalu, bagaimana Pak ini jalannya atau sinkronisasi dari dua hal yang cukup mungkin berbeda? Oh tidak berbeda. Jadi, tadi Pak Ketua Umum menyampaikan, memang benar bahwa ada teguran yang disampaikan oleh MUI DKI kepada Gubernur Ahok atas ucapannya itu yang dipuluh seribu. Tetapi kemudian kan gelombang masa besar, dan ini bukan persoalan DKI, bukan persoalan Jawa Barat, ini persoalan bangsa. Jangan sampai disintegrasi bangsa, kebenekaan menjadi rusak. Maka, tadi diambillah keputusan mengenai apakah yang perbuatan tersebut, ya ucapan yang seperti itu adalah penodaan agama, diputuskan iya. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya? Ya itu urusannya kemenangan aparat menegak hukum, gitu loh. Sebagai negara hukum, ya kita sampaikan kepada polisi, gitu kan. Baik, Pak Isan, terima kasih atas waktu dan kesempatan, dan juga keterangan yang telah disampaikan. Ini merupakan keterangan yang tadinya telah disampaikan oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Ma'ruf Amin, sebagai saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penutut Umum di sidang ke-8 lanjutan dari penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahaya Purnama. Memang ada beberapa poin, itu ada 7 poin yang diantaranya memang telah diklarifikasi oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin terkait dengan apa saja yang telah dilakukan dan juga diambil keputusannya oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai sikap keagamaan. Dan baru saja dapat kami laporkan sekitar 5 menit yang lalu, saksi pertama yang dihadirkan di muka persidangan oleh Jaksa Penutut Umum, yakni Ketua dari Majelis Ulama Indonesia, yakni Ma'ruf Amin, telah selesai menjalani pemeriksaan sekitar 5 menit yang lalu. Dan hingga saat ini di dalam gedung dari auditorium tempat berlangsungnya persidangan ini, belum diketahui siapakah saksi berikutnya yang akan dimintai keterangannya di muka persidangan. Namun dapat kami jabarkan bahwa masih ada 4 saksi yang nantinya akan kembali diperiksa oleh Majelis Hakim di muka persidangan, diantaranya adalah 2 dari nelayan di Pulau Panggang, yakni Zainuddin dan juga Saifuddin, dan 2 orang lagi adalah komisioner dari KPUD DKI Jakarta, yakni Dahlia Umar, dan juga 1 orang saksi pelapor yang kemarin setelah dipanggil namun berulang kali belum dapat hadir di persidangan, saat ini adalah Ibnu Baskoro. Dan dapat kami sampaikan dalam persidangan pemeriksaan saksi pertama dengan saksi Ma'ruf Amin, majelis hakim, baik itu majelis hakim ataupun dari penasihat hukum bertanya kepada Ma'ruf untuk mengklarifikasi dan juga bertanya terkait dengan hal-hal apa saja yang diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia terkait dengan fatwa atau sikap keagamaannya atas persoalan atau perkara yang disangkakan kepada Ahok atas dugaan penodaan agama. Memang dalam kesempatannya bersaksi di muka persidangan, Ma'ruf menerangkan bahwa dirinya mengetahui ihwal pidato Ahok itu melalui media masa, lalu ia mendapatkan desakan dan juga tuntutan dari jumlah pihak untuk menentukan sikap dari Majelis Ulama Indonesia ini, meskipun memang dari MUI DKI Jakarta telah memberikan teguran kepada Ahok sebagai gubernur atas pernyataannya di Pulau Pramuka dalam kesempatannya peresmian program perikanan ikan kerapu dalam menyinggung soal surat Al-Ma'idah ayat 51. Selain itu juga disampaikan oleh Ma'ruf Amin bahwa gerakan nasional pengawal fatwa MUI atau GNPF ini tidak berafiliasi dengan MUI dan pihaknya tidak meminta GNPF untuk memakai atribut ormasnya terkait dengan MUI. Selain itu juga dapat kami sampaikan Anissa bahwa penasihat hukum juga tadi sempat mencecar Ma'ruf Amin yakni ketua MUI terkait dengan proses pengambilan sikap atas sikap keagamaan MUI yang diputuskan pada tanggal 11 Oktober tahun 2016 seberapa bulan yang lalu bahwa apakah dalam rapat tersebut seluruh anggota yang hadir memenuhi quorum untuk memutuskan sikap keagamaan tersebut lalu ditanya juga siapa saja kah yang hadir lalu berapa orang yang hadir dalam kesempatan itu Ma'ruf menjawab bahwa sekitar ada 20 orang yang hadir untuk menentukan sikap dan memang dari MUI sendiri ini membuat atau ya membuat 4 komisi yang terdiri dari komisi fatwa lalu komisi pengkajian perundang-undangan dan juga komisi kominfo dalam keterangannya di muka persidangan terkait bagaimana proses pengambilan sikap di hadapan majelis hakim selamat menikmati